Jadi di sini, di Indonesia sendiri akan sedang memasuki masa masyarakat ekonomi ASEAN, di mana dari masyarakat ekonomi ASEAN tersebut akan diadakannya ASEAN Banking Integration Framework, atau yang biasa disebut dengan ADAF. Jadi di sini, untuk Indonesia sendiri, dia sudah mengadakan kerjasama bilateral bersama Malaysia untuk tentang ases-as resi prokal tersebut. Karena Indonesia sendiri ingin adanya kesamaan, kestaraan antara negara-negara di ASEAN. Jadi OJK sendiri sudah ingin membuat negara-negara lain itu untuk mensetujui ases-as resi prokal. Karena ases-as resi prokal sendiri terdapat pada pasal 5 Rancangan Undang-Undang Perbankan, di mana perbankan di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan sistem perbankan yang efisien, sehat, dan stabil. Demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata melalui pembiayaan yang mudah, aman, dan terjangkau. Lalu pasal 6 sendiri berbunyi, OJK dan Bank Indonesia memperhatikan ases resi prokal dalam menjalankan tata perbankan di Indonesia. Ya, maaf, menjalankan tata perbankan internasional. Ya, diatur sesuai kebijakan dari OJK dan Bank Indonesia. Jadi di sini, tujuan dengan adanya ases resi prokal tersebut, itu akan sangat membantu negara Indonesia untuk menyetarakan antara sistem keuangan perbankan di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi sehingga terjadinya adanya keseimbangan satu sama lain. Di sini kami akan mendukung bagaimana pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia menginginkan mengusung bagaimana ases resi prokal itu terjadi di Indonesia. Nah, di sini dalam rancang undang-undang nomor 5 tentang OU perbankan, disebutkan bahwa kami sebagai Bank Indonesia ingin mewujudkan perbankan yang efisien, lalu sehat, dan stabil. Di mana keefisienan kesehatan dan kestabilan perekonomian melalui ases resi prokal ini dapat terjadi jika dari satu negara ke negara lainnya mengusung ases resi prokal ini. Di mana ases resi prokal sendiri berarti adalah kesetaraan dalam hal investasi lalu perbankannya. Lalu ases resi prokal ini mengedepankan stabilitas bangsa, yaitu stabilitas perekonomian bangsa di mana agar bangsa-bangsa berkembang seperti negara Indonesia ini dapat memiliki perekonomian yang berkembang, memang tidak gugur oleh negara-negara maju lainnya yang telah memiliki perekonomian yang lebih berkembang daripada Indonesia ini. Nah, lalu tujuan diadakannya ases resi prokal ini adalah untuk mewujudkan, adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi seperti negara-negara berkembang di Indonesia, agar negara-negara berkembang di Indonesia dapat sejajar tarafnya dengan negara-negara maju yang lainnya. Bagi kami, alasan utama kenapa Indonesia harus tetap mempertahankan ases resi prokal adalah karena Indonesia sendiri merupakan negara berkembang yang notabene kita belum dalam segi ekonomi, kita masih kalah bersaing dengan negara-negara seperti negara maju layaknya Singapura. Yang notabene apabila kita tidak menerapkan ases resi prokal, negara kita akan terjajah secara tidak langsung dalam segi ekonomi, baik dalam segi bidang investasi maupun perbankan dengan negara-negara asing yang memiliki kekuatan ekonomi yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan Indonesia. Karena itu ases resi prokal sangat diperlukan.